Tahun 1996 lalu, seorang wartawan investigasi bernama Gary Webb menulis laporan berjudul Dark Alliance yang menghebohkan dunia. Dalam tulisan itu dipaparkan bagaimana CIA sebenarnya terlibat dalam peredaran cocaine dari Kolombia masuk ke Amerika Serikat. Makin rumit lagi karena terlepas dari siapa yang benar, Gary Webb yang karirnya hancur karena dituding menuduh tanpa sebab akhirnya memutuskan bunuh diri saat berusia 49 tahun. Begini kisahnya. Inilah Gary Stephen Webb, seorang jurnalis yang reputasi kuat sebagai investigator andal. Karir-karirnya yang cemerlah membuatnya sering mendapat penghargaan termasuk Pulitzer Award pada tahun 1989. Karirnya yang paling mengebohkan dirilis pada Agustus 1996 berjudul Dark Alliance. Setelah menginvestigasi selama satu tahun, Webb merilis tiga seri artikel untuk tempatnya bekerja San Jose Mercury News. Ada tiga segitiga yang terungkap dari tulisan ini. Pertama, penyelidupan cocaine ke Amerika Serikat. Kedua, kebebrokan CIA. Ketiga, tentara kontra yang disokong Amerika Serikat untuk menggulingkan pemerintahan sayap kiri Nicaragua. Mari kita bedah segitiga ini. Di titik ini, Webb mengungkap CIA menekan upaya kepolisian Amerika Serikat menginvestigasi pengedar narkoba. Di titik kedua, Webb menyimpulkan bahwa jaringan CIA lah yang membuka karan pertama kali sehingga kartel cocaine Columbia bisa mengedarkan narkoba di Los Angeles. Di titik berikutnya, ada kontra sebagai pihak pengedar cocaine. Kontra adalah kelompok pemberontak sayap kanan. Untuk apa CIA mendukung penyelidupan narkoba ke Amerika Tengah? Motifnya demi mendapatkan keuntungan jutaan dolar. Keuntungan ini digunakan untuk mendanai pasukan kontra melancarkan misinya, yaitu menggulingkan pemerintahan rezim sayap kiri Sandinista di Nicaragua. Tulisan web ini langsung menarik perhatian dunia. Setelah viral di surat kabar menyebar ke televisi, radio, dan internet. Anggota Dewan Amerika Tengah, Maxine Waters, meminta dilakukan pengusutan tuntas. Menurutnya ini adalah skandal yang terburuk. Lantas, apakah tulisan web ini pada akhirnya berhasil mengungkap skandal CIA? Ternyata tidak. CIA jelas membantah karena menganggap tidak ada bukti mendasar dari tulisan web. Baiknya media-media sekelas The Washington Post, The New York Times, The Los Angeles Times juga menganggap laporan web adalah teori konspirasi. Situasi makin rumit ketika surat kabar tempat web bekerja The Mercury News yang awalnya mendukung laporan web tiba-tiba berubah haluan. Dari awalnya mendukung jadi berpaling. Tahun 1997, editor eksekutif The Mercury News Jerry Chavos menyebut laporan web tidak memenuhi standar mereka. Tidak ada bukti pasti keterlibatan CIA. Parahnya lagi, web bahkan diasingkan ke biru Mercury News yang ada di Cupertino. Mengetahui reputasinya sebagai wartawan investigasi hancur, web pun mengundurkan diri dari The Mercury News. Nama baik Gary Webb pulih-pulih setelah pada tahun 1998, Inspektur General CIA Frederick Hitz menginvestigasi klaim CIA terlibat dalam perdagangan narkoba di Amerika Tengah. Hasilnya ada dua laporan mengonfirmasi CIA enggan menegakkan hukum terkait kasus ini. Meski ada titik terang, Webb tak kunjung mendapat pekerjaan di surat kabar lain. Webb memutuskan menerbitkan laporannya dalam sebuah buku berjudul Dark Alliance, The CIA, The Contrast, and The Crack Cooking Explosion. Tahun 2004, Gary Webb sempat menjadi reporter di Sacramento News and Review. Tiap pekan tulisan editorialnya naik dan karirnya pun berangsur normal. Namun di pengujung tahun, tepatnya 10 Desember, Webb ditemukan mati dengan dua luka tembak di kepala. Polisi menyatakan Webb bunuh diri akibat depresi pada usia 49 tahun. Apalagi sejak reputasinya hancur, Webb menghadapi kesulitan ekonomi hingga nyaris menjual rumah satu-satunya. Namun ada juga anggapan Webb dipunuh oleh CIA karena salah satu tembak yang menembus pipi tidak langsung ke arah kepala. Apakah CIA terlibat atau itu hanya tudingan dari wartawan investigasi saja? Share pendapat kamu di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!